Setelah terjebak selama 24 jam lebih dalam kapal Labitra Adinda, belasan kendaraan motor akhirnya berhasil dievakuasi pada 18 Mei 2018. Beruntung seluruh kendaraan tidak rusak meski kapal yang mengangkutnya terbakar di perairan Selat Bali. Setelah terjebak selama 24 jam lebih sebanyak 10 truk besar dan 3 kendaraan pribadi akhirnya berhasil dievakuasi dari kapal KMP Labitra Adinda yang terbakar di perairan Selat Bali. Evakuasi dilakukan setelah kapal naas tersebut ditarik ke pantai Banyuwangi, Kelurahan Kulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur atau 200 meter dari Pelabuhan Ketapang. Para pengemudi dan penumpang yang terjebak di dalam kapal mengaku lega karena kobaran api yang melalap sebagian besar badan kapal tidak mengenai dan merusak kendaraan mereka. Pengguna jasa penyeberangan KMP Labitra Adinda ini merupakan kendaraan ekspedisi yang menyeberang dari Pulau Bali menuju ke berbagai kota di Pulau Jawa. Mulai kemarin ya? Ada yang rusak nggak mobilnya Pak Den? Nggak ada. Nggak kena api ya? Nggak ada. Aman? Ini dari mana mau ke mana nih Pak Den? Dari Singaraja. Mau ke? Banyuwangi, ambil kemen. Sementara itu belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait soal penyebab terjadinya kebakaran KMP Labitra Adinda. Enot Sugiharto, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur.